selamat menikmati untuk di video kali ini yang akan saya tunjukkan di bagian majabahitnya ini jadi kita membuat ornamen ini ada unsur gabungan ya teman-teman terus jika kalian melihat ornamen-ornamen seperti ini maka yang harus kalian lakukan yaitu menggunakan alat-alat yang ukir yang sudah saya sediapkan atau misalkan kalian punya di rumah ya boleh kalian gunakan tapi kalau kalian belum punya kalian bisa langsung membeli alat di channel grabgear ini bisa menghubungi di nomor WA yang ada di pojok sini atau bisa kalian catat di kolom deskripsi oke kita gak usah lama-lama lagi kita langsung saja pada videonya oke sampai sini untuk alat yang pertama yang harus kalian lakukan kita akan menggunakan pahat coret seperti ini ya untuk memberi dasaran pada ornamen jika kalian masih pemula lakukan dengan pelan-pelan ya teman-teman nah untuk selanjutnya kita buat bagian ulirnya ini menggunakan pahat coret upayakan pahat coretnya kalian sesuaikan sesuai dengan ukuran ornamen ya kemudian kita ganti dengan ukuran yang lebih besar karena ini melengkungnya semakin melebar semakin melebar kan semakin besar kan jadi harus kalian ganti terus kita bales ya seperti ini selanjutnya kita ganti lagi yang lebih besar jadi mengukir itu harus telaten ya teman-teman jadi tidak asalnya sekedar dipahat 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 tapi kalian juga harus telaten mengganti alat pahat yang sesuai dengan ukuran ini kita ulangi lagi kalau misalkan semakin keluar itu kan semakin lebar kan jadi kalian bisa mengganti ukuran yang lebih besar jawabannya ini nah ini di bagian ini saya menggunakan pahat coret ceper atau coret cebek nah di bagian ini kalian juga bisa membalikkan pahatnya bentuk yang akan seperti ini jika kalian tidak punya coret cebek kalian juga bisa menggunakan pahat pengukuh yang sudah dimodif ya teman-teman nah seperti ini kemudian di bagian yang ini kita jorokkan ke dalam kita jorokkan ke dalam di bagian ini menggunakan pahat pengukuh yang sudah dimodif ini akan mempercepat pekerjaan kalian tapi sebelum dicorokkan kita dasari terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman ini pahatnya kemudian kita jorokkan ke dalam seperti ini nah jika kalian ingin memiliki atau ingin membeli pahat ukir seperti ini ya kalian bisa langsung menghubungi nomor WA yang ada di pojok bawah ini ya teman-teman atau kalian bisa langsung menghubungi web WA nomornya ada di kolom deskripsi ini sama aja teman-teman untuk menjorokkan ini kalian bisa membalas antara kanan dan kiri jadi menjorokkan bagian ini dulu terus kemudian dirapikan atau sebaliknya ya ini sampai ke atas kita jorokkan tapi upayakan kalau sudah mendekati ornamen kalian harus pelan-pelan biar nggak kebablasan ya teman-teman kalau misalkan kebablasan maka ornamen yang belum diukir ini bisa rusak atau bisa cuwil ya selanjutnya ini kita rapikan untuk merapikan bisa menyesuaikan dengan bentuk ornamen ya kalau misalkan melengkung bisa kalian menggunakan pahat kol yang sesuai dengan bentuknya ya misalkan kolnya besar ya di bagian ornamen yang besar untuk kolnya kecil ya di bagian yang ornamen yang kecil nah kemudian di bagian yang ini di bagian yang ini kita bentuk ulir terlebih dahulu kita jembungkan menggunakan pahat kol pahat kolnya sesuai dengan ukuran ya teman-teman jangan sampai nggak pas jadi kalau bisa yang pas kolnya misalkan bagian ornamennya menyempitnya itu semakin kecil ya kalian ganti yang kecil kalau keluar ya harus diganti ya teman-teman harus telaten harus menggunakan ganti harus pas dan biar tidak mencakar-cakar samping-sampingnya karena kalau menggunakan pahat kolnya akan mempercepat membentuk pada ornamen ulir seperti ini kemudian di bagian ini ya lehernya kita cekungkan nah untuk mencekungkan sama ya teman-teman kalian harus menggunakan pahatnya antara yang kecil sampai yang besar nah ini saya ganti yang agak lebih besar lagi nah di bagian ini ya kalian bisa juga menjorokkan teman-teman ke titik pada ini titik pada ulirnya lakukan pelan-pelan ya teman-teman jangan terburu-buru kalian harus fokus sedikit-sedikit jangan langsung dalam banget karena kalau misalkan dalam itu misalkan mahatnya terlalu tebel gitu ya itu bisa merusak ornamen yang pertama itu yang kedua bisa merusak alat pahat juga nah selanjutnya di bagian selah-selahnya ini kita rapikan menggunakan pahat kol yang sesuai dengan ukuran ini saya menggunakan pahat kol yang kecil karena selah-selahnya ini pas yang kecil ya untuk selanjutnya kalian bisa menggunakan pahat kol kembali untuk memberi coretan ornamen ini coretan ornamennya saya tidak menggunakan pahat coret tetapi menggunakan pahat kol karena biar terlihat ke estetikanya ya biar lebih dalam tipis mendalam gitu ya teman-teman contohnya seperti ini oke selanjutnya di bagian yang ini sama seperti di awal tadi untuk ulir kalian bisa menggunakan pahat kol di bagian ini kalian bisa mendasari terlebih dahulu kemudian dibentuk ini ya pembentukannya ya pelan-pelan saja kalau misalkan waktunya mengganti pahat harus diganti itu akan terasa kalau misalkan waktu memutar pahatnya kalau sudah menabrak garis itu enggak pas maka kalian harus mengganti nah untuk bagian ini sampingnya ini kita cekungkan kita cekungkan ya teman-teman ini jangan sampai dibabelaskan ya teman-teman karena kalau tadi tebal terus dalam dibabelaskan maka ulirnya itu akan rusak jadi harus dirapikan terlebih dahulu setelah dirapikan maka kita cekungkan kembali nah untuk di bagian yang ini kita cekungkan di bagian tengah pelan-pelan saja ini sebenarnya pahat saya sudah waktunya mengasah ya tetapi digunakan masih enak masih tajam jadi kalau kalian ingin memiliki pahat ukir yang kualitasnya maknyos seperti saya ini maka kalian harus beli yuk sekarang beli dan saya doakan semoga yang kalian beli semoga kalian segera memiliki rezeki atau mendapatkan rezeki yang melimpa yang berkah dan bisa membeli pahat alat pahat di grau kiri ini agar proses pembelajaran kalian semakin lancar dan semakin cepat nah di bagian ini di bagian atas ini kita beri cekungan eh cembungan sedikit saja menggunakan pahat kol sedikit saja ya teman-teman untuk merapikan nah selanjutnya kita rapikan kembali di bagian selasanya ini menggunakan pahat kol yang kecil nah kalau enggak dirapikan maka ornamennya ini enggak akan terlihat hidup ya teman-teman oke selanjutnya di bagian punggungnya ini kita cembungkan menggunakan pahat pengukuh yang sudah dimodif nah untuk pahat pengukuh yang sudah dimodif ini saya sarankan menggunakan pahat yang besar-besarnya karena kalau yang kecil itu emang sekali nanti bisa digunakan pada bagian-bagian yang cekung mendasar jadi yang saya rekomendasikan yaitu pahat pengukuh yang ukurannya yang besar-besar karena fungsinya membuat cembungan seperti ini itu sangat penting sekali karena biar mempercepat suatu pekerjaan agar tidak mencakar-cakar pada samping-samping ornamen oke lanjut ya saya menggunakan pahat kol cebek atau kol cebar di bagian yang ini untuk membuat cekungan jadi kalau misalkan kalian mau membuat cekungan yang mendasar pada bagian yang lebar kalian bisa menggunakan pahat kol ini ini rekomen banget ini keren banget enak banget dipakai jadi bisa mempercepat pekerjaan dan juga bisa dibuat untuk cembung-cembung ini ini favorit banget sih bagi saya ini terus kemudian disambung menggunakan pahat kol yang biasa pada bagian ulir selanjutnya kita rapikan menggunakan pahat kol yang kecil atau yang seukuran kemudian kita bersihkan di bagian ini bisa menggunakan pahat pengukuh yang sudah dimodil tadi ya teman-teman selanjutnya kita rapikan ini bagian ini menggunakan pahat kol yang kecil selanjutnya saya menggunakan pahat kol cebar atau kol cebek kembali di bagian yang ini tadi kan cekung ya ini yang saya buat cembung ini memang enak banget gampang banget untuk dibuat cembung-cembung ya cekung-cekung apalagi nah di bagian ini kita jembungkan sedikit-sedikit aja bagian punggungnya bisa dikombinasi menggunakan pahat pengukuh ya untuk pahat pengukuhnya saya menggunakan yang agak besar tetapi yang sudah dimodif seperti ini keunggulan beli di maksudnya keunggulan beli pahat beli alat pahat ukir di channel grafik ukir ini keunggulannya kalian bisa free modifan pahat pengukuhnya kemudian juga kalian bisa konsultasi tentang mendesain mengukir dan masih banyak lagi lah jadi nanti saya bimbing bagian-bagian part-part yang kalian sulit untuk dikerjakan jadi jangan khawatir saya akan tetap memantau dan membantu kalian terus terutama pada video-video tutorial ini jadi kalian jika kalian kurang paham kalian juga bisa langsung ditulis kolom komentar atau bisa langsung konsultasi oke lanjut di bagian ini kita buat jambulnya ini ya teman-teman jambulnya pada ulir-ulir ini ini sebenarnya juga ini adalah bagian yang memorable banget bagian yang ciri khasnya dari Orname Majapahit ya tekniknya sebenarnya sama seperti yang di awal tadi membuat ulir ini bisa menggunakan pahat kol di puter-puter kayak gitu kalau misalkan puternya semakin lebar ya harus diganti gitu ya teman-teman kalau semakin menyebit ya diganti yang lebih kecil gitu mungkin dari sini teman-teman ada yang kurang paham kalau misalkan kalian kurang paham kalian bisa langsung tulis di kolom komentar biar banyak teman-teman yang berdiskusi biar kita tahu bagian mana teman-teman yang kurang paham untuk bisa mengukir di proses seperti ini kalian juga harus latihan latihan menggambar juga ya latihan menggambar untuk gambarnya sudah ada di video sebelumnya kalian bisa tonton jadi semangat terus buat teman-teman semuanya terutama bagi kalian yang baru saja belajar senyukiran kayu oke selanjutnya di bagian ini jangan lupa untuk diberi coretan ornamen menggunakan pahat kol ya pahat kol yang kecil atau yang seukuran yang kalian punya nah untuk pahat kol ini untuk mempercepat bagian coretan yang melengkung jadi ini tidak bisa digunakan tidak bisa menggunakan pahat coret ya teman-teman jadi kalian harus menggunakan pahat kol kalau misalkan kalian tidak punya pahat kol yang kecil kalian bisa menggunakan matapor yang kecil bisa menggunakan matapor dengan ukuran 5 mili atau yang kecil-kecil itu ya itu bisa dipor 22 gitu terus kemudian dilanjut menggunakan pahat coret yang pastinya pahat coret yang kecil ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati sampai sini inilah hasil dari tutorial kita hari ini tutorial kita hari ini kita fokus pada ornamen majapahitnya biar kalian lebih faham dan lebih mengerti kita fokuskan di ornamen majapahit ini ya dan semoga video ini bisa memberi pengarahan dan pembelajaran buat kalian membantu proses pembelajaran kalian ketemu lagi di video selanjutnya salam dari saya salam jiwa seni selamat menikmati selamat menikmati